Halo, selamat pagi teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Multitalenta Tutorial Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk Anda mengenai aplikasi Microsoft Excel yaitu penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP Oke, sebelum lanjut ke video tutorialnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video tutorial yang saya berikan ini Apabila nanti setelah menonton video tutorial yang saya berikan, teman-teman memperoleh manfaat atau ilmu baru Jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like, komen, share, dan subscribe Serta aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya Oke, lanjut ke video tutorialnya Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini sering sekali digunakan ketika kita sudah terjun ke dunia kerja Khususnya untuk mengolah data yang begitu banyak ya Lalu apa bedanya sih VLOOKUP dan HLOOKUP itu VLOOKUP itu adalah tabel bantu yang urutan datanya adalah vertikal Vertikal itu artikernya adalah atas ke bawah gitu ya Sedangkan HLOOKUP, HLOOKUP itu tabel bantu yang urutan datanya adalah horizontal Horizontal atau kesamping ya Kesamping atau mendatar gitu ya Oke, sebagai contoh seperti ini Disini ada contoh misalnya Ada kode Kemudian disini adalah nilai Kemudian Disampingnya sini ada warna gitu ya Ada kode A Ada kode B Ada kode C Nilainya Misalnya A nilainya 10 B 20 C C 30 Lalu nilai warnanya A misalnya merah C itu kuning ya Dan C itu hijau Kalau bentuknya seperti ini Saya blok dulu ya Dan kasih border berarti berjelas Kalau bentuknya seperti ini Berarti ini adalah bentuk yang DILOOKUP atau vertikal Kenapa? Karena urutan datanya adalah ke bawah ini A, B, C Jadi yang di lihat itu adalah Urutan datanya Bukan ininya ya Bukan di jual kolomnya Akan otak mit datanya Seperti ini Ini kan datanya ke bawah Ini adalah yang DILOOKUP Saya kasih tanda Menggunakan TAP ya Tidak lebih jelas Ini datanya adalah ke bawah Seperti ini Ini adalah DILOOKUP Kemudian Misalnya Kalau bentuk datanya seperti ini Ada Mode Nilai 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 Kemudian Ada warna Kodenya ada A B T Nilainya adalah 10 Kemudian 20 30 Lalu Untuk warnanya adalah Merah Kemudian Kuning Hijau Nah Saya kasih Border terlebih dahulu Seperti ini Nah Kalau yang Modalnya seperti ini Adalah H LOOKUP Karena Urutan Datanya adalah Menatar Nih ya ABC Ini kan Kesamping Nah Saya kasih Tanda panah lagi Kayak tadi Insert H Ini kan Kesamping Nah Berarti adalah Horizontal Atau H LOOKUP Tidak tahu bedanya ya Antara VLOOKUP Dan HLOOKUP Jadi Kalau HLOOKUP Itu Mendatar Kalau VLOOKUP Adalah Atas Ke Bawah Oke Kalau Ini sudah Paham Sekarang Lanjut Ke Contoh Penggunaan Rumus HLOOKUP Dan VLOOKUP Oke Saya Sira Siapkan Contohnya Disini Disin Satu ya Ada tabel Seperti ini Terdiri dari Ada nomor Golongan Nama Gaji Gaji itu ada Gaji pokok Tunjangan Transportasi Lalu ada Total gaji Pajak Dan gaji bersih Oke Sekarang Tinggal Nisi kolom Yang kosong-kosong Ini Menggunakan Fungsi Lookup Atau Tabel bantu Untuk Gaji pokok Gaji pokok Itu Itu melihat Tabel Berdasarkan Tabel yang Yang ini ya Yang kebacanya Saya kasih nama Yang ini adalah Tabel 1 Tabel 1 Kemudian Yang ini adalah Tabel 2 Gitu ya 11 Oke Untuk Mendapatkan Gaji ya Nah Itu melihatnya Berdasarkan Tabel Pertama Atau tabel 1 Ini ya Nah Untuk yang ini adalah Cerisnya adalah Yang V Lookup Karena Urutan datanya adalah Kebawah A 1A 1B 1C Ini ya Jadi mirip Kayang ini ya Nah Ini kan kebawah Berarti adalah Yang Vertical Atau V Lookup Jadi Untuk rumus yang Gaji pokok ini Menggunakan Fungsi V Lookup Maka Rumusnya disini Sama dengan V Lookup V Lookup Itu ya Kemudian Kurung Buka Lookup Value Dari Tabel Bantu Ini ya Untuk Mendapatkan Gaji Pokok Itu Melihatnya Berdasarkan Apa Berdasarkan Golongan Untuk Mendapatkan Gaji Pokok Berdasarkan Golongan Karena Berdasarkan Golongan Berarti Klik Di Golongannya Sini Gitu ya Conte di Koma Tabel Rai Blok Tabel Bantunya Seperti ini Dan Jangan lupa Tekan F4 Pada Sibon Seperti ini Sehingga Terkunci Yaitu Muncul Tanda Dollar Disini Kemudian Koma Gol Indeks 6 Berhubung Akan Mengisi Gaji Gaji Itu Indeks Keberapa Ini Gol Indeks 6 Artinya Adalah Kolom Indeks Number Jadi Gaji Itu Indeks Yang Kedua Ini Adalah Golongan Indeks Pertama Gaji Kedua Tunggangan Yang Kediga Berhubung Ambil Gaji Gaji Berarti Yang Nomor 2 Sangat Angkat Yang Tulis Disini Adalah Gaji Komad 2 Berhubungan Belakang Pasti 0 0 Itu Rumus Ya Lalu Tunggung Kurung Center Yang 1 itu P bajunya adalah 14.800 Oke jari tanda titiknya saya blog seperti ini tohum klik yang ya eh dan kalau sudah setengah satu bisa tarik ke bawah seperti ya cara tanda titiknya kasih ya sekarang tunjangan tunjangan sama melihat tabel yang ini juga ya yaitu yang di look up maka rumpusnya disini sama dengan vlook up kurung buka look up value-nya untuk mendapatkan tujangan sama yaitu melihatnya berdasarkan golongan ya karena berdasarkan golongan berarti klik di golongannya sini tuh kemudian di koma tabel write tabel dari tadi adalah blog tabel bantunya seperti ini tadi ya di blog semuanya seperti ini dan jangan lupa tekan F4 pada keyboard seperti ini ya halusnya koma all index 6 nah tunjangan indek berapa 1 2 3 tunjangan nomor 3 ya berarti tulis nomor 3 disini halusnya koma 0 dan tutup kurung enter seperti ini ya hasilnya atau B tunjangannya adalah 130.000 kita ketemu tarik kebawah seperti ini yang mudah dibahami ya kemudian sekarang tinggal yang transportasi transportasi milih tabel yang mana tabel yang kedua yang ini ya hanya ada transportasinya kan tabel yang kedua ini adalah jenisnya ha look up karena datanya adalah ke samping ya abc 1a1b1c ya ini kan tadi abc gini kan lebih ke samping yaitu haluk up atau horizontal oke karena rumpusnya menggunakan haluk up berarti disini sama dengan haluk up mirip dengan yang videokat ini cuma haluk up gitu ya kurung buka look up value untuk mendapatkan ke transportasi dari tabel bantu ini milihnya berdasarkan apa itu sama berdasarkan golongan karena 1a golongan nya sekian apa transporter nya sekian 1b sekian 1c sekian gitu ya klik di golongan jadi kalau bingung mana yang diklik intinya yang di tabel bantu ada di tabel soal ada itu yang diklik gitu ya kemudian di koma tabel rai berarti blok tabel bantunya tabel yang ini ya nah kemudian di f4 jangan lupa dan di koma raw indeks 6 raw itu artinya baris ya tapi baris urutan nomor berapa gitu ya ada golongan transportasi dan pajak golongan nomor 1 transportasi nomor 2 pajak nomor 3 karena ambil yang transportasi berarti yang nomor 2 ya itu nomor 2 nomor 3 nomor 2 ya tulis angka 2 disini kemudian titik koma 0 lalu tutup borong enter kemudian tarik ke bawah ya blok tarik ke bawah seperti itu oke seperti itu ya ya ada titiknya logon kliknya sekarang total gaji total gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transportasi tadi sini sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan ditambah dengan transportasi ini gampang ya dan enter dari ke bawah ini sekarang tinggal yang pajak pajak itu menggunakan fungsi eh luka juga ya karena menggunakan tabel yang ini nah ini ada pajaknya ya maka disini untuk pajak sama dengan hal look up burung buka look up helennya eh berdasarkan golongan klik golongannya lagi disini ya kayak tadi kemudian titik koma tabel ray blok tabel bantunya yang ini kemudian jangan lupa tekan F4 kemudian titik koma row indeks row itu baris eh indeks berapa gitu ya 123 pajak yang nomor tiga tiga titik koma belakang pasti nol ya kali tutup kurung enter nah ketemunya adalah 0,03 karena 3 persennya 1B pajaknya adalah 3 persen biar muncul nominalnya jadi yang dimaksud ini adalah 3 persen dari total gaji gitu ya maka setelah kurung tetep ini dikali ya dikali dengan total gaji lalu di enter seperti ini ya kemudian klik tanda di kebawah seperti itu kemudian tinggal isi gaji bersih gaji bersih adalah total gaji dikurangi dengan pajak maka disini sama dengan total gaji dikurangi dengan pajak kemudian di enter seperti ini ya nah nanti ketemu semuanya seperti itu oke silahkan teman-teman praktekan rumus filukab dan halukab ini semoga penjelasan yang saya berikan ini mudah dibahami oleh teman-teman dan jika ada yang kurang jelas dengan penjelasan saya silahkan langsung saja tanyakan di kolom komentar ya dan saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe channel multitalenta tutorial silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya terima kasih sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya selamat menikmati